Heho Pop Gengs! Meskipun jadi salah satu negara yang sering dibenci terutama umat muslim akibat konfliknya dengan Palestina, siapa sangka kalau Israel ternyata justru punya hubungan erat dengan berbagai negara muslim terkenal. Contohnya saja, Arab Saudi dan juga Turki. Hubungan ini utamanya dibangun dalam kerjasama ekonomi dan militer. Hal ini sebenarnya bukan hal yang baru, karena Israel memang memiliki beragam alutsista yang mengerikan. Di Angkatan Darat, alutsista dari Israel yang buat banyak negara ketar-ketir ada beberapa. Pertama adalah tank ikonik, yaitu Merkava Mark IV. Dari segi ukuran, Merkava Mark IV ini memiliki panjang 9,04 meter dan lebar 3,72 meter. Serta berat yang mencapai 65 ton. Untuk segi persenjataan, jangan diragukan. Merkava Mark IV ini dilengkapi 120 mm smoothbord gun sebagai senjata utamanya. Desain dari senjata ini memungkinkan untuk Merkava Mark IV menahan tekanan tembakan yang lebih besar. Dan tentu membuat kecepatan tembakan jadi lebih tinggi. Bukan cuma itu, senjata utama ini juga bisa meluncurkan berbagai amunisi yang santer digunakan dalam militer modern seperti lahat anti-tank misil. Sistem penembaknya pun bukan kaleng-kaleng karena sudah berteknologi canggih yang diakini bisa lebih akurat dalam menembak target bergerak seperti helikopter. Untuk menjadi pelengkap, Merkava Mark IV juga punya senjata Mark IV, yaitu 7,62 mm mesin gun yang dioperasikan secara manual oleh kru dalam tank. Dari segi pertahanan, Merkava Mark IV dilengkapi dengan Combat Proven Trophy Active Protection System. Teknologi baru ini membuat tank tadi tahan dari berbagai serangan, mulai dari ranjau darat, misil anti-tank, hingga serangan bombardir dari udara. Jadi dengan beragam kekuatan ini wajar kalau Merkava Mark IV yang dimiliki Israel sebanyak 550 unit masuk sebagai salah satu tank terbaik di dunia. Apalagi tank ini sudah menyambangi berbagai medan perang seperti di Lebanon dan beberapa perang timur tengah lainnya. Selain tank, Angkatan Darat Israel juga memiliki rudal Jericho III yang dilontarkan dari peluncur roket ataupun pangkalan militer yang berada di Tel Aviv. Pertama kali rudal ini diperkenalkan pada tahun 2011 kemarin dan merupakan penyempurnaan dari rudal Jericho I yang digunakan Israel sejak tahun 1970. Daya jelajah dari rudal ini mencapai 4.800 km hingga 6.400 km. Dengan jangkauan ini, rudal Jericho bukan cuma ancaman bagi timur tengah, tapi juga bagi seluruh Eropa, Asia, dan bahkan Amerika bagian utara. Kita pindah ke Angkatan Laut, Israel yang memiliki batas laut dengan Laut Tengah juga memiliki kekuatan tempur yang cukup kuat, utamanya di sektor kapal selam. Kapal selam paling mutahir yang digunakan adalah Dolphin Class yang sudah digunakan sejak tahun 1960-an dan sudah turun dalam beragam operasi militer seperti di Laut Merah dan juga Mesir. Ya, karena sudah beroperasi lama, Dolphin Class ini akan digantikan dengan kapal selam terbaru, yaitu Dakar Class. Dari rumor yang beredar, Dakar Class ini akan menjadi rumah bagi misil berhulu ledak nuklir milik Israel. Seperti yang kita tahu, Israel merupakan satu dari segelintir negara yang memiliki nuklir sebagai senjata perang. Dengan rumor ini, ya wajar jika negara-negara Timur Tengah sedang memperhatikan Israel dari jarak jauh dan pikir-pikir jadi teman seperti yang dilakukan oleh Arab Saudi. Selain kapal selam, ada juga Corvid Changi, yaitu Sa'ar V, kelas misil boat yang sudah bertugas sejak tahun 1993 silam. Corvid andalan dari Israel ini memiliki beragam fitur. Mulai dari pertahanan yang sudah menggunakan radar sonar dengan jangkauan luas, dan juga elektronik warfare sebagai pengecoh, pengecoh lawan yang bisa menyembunyikan lokasi dari si kapal. Sedangkan untuk menyerang, Sa'ar V ini dilengkapi dengan torpedo untuk serangan laut dan juga peluncur roket untuk serangan yang lebih jauh. Biasanya, peluncur roket ini meluncurkan The Lailah Cruise Missile Andalan Israel yang kecepatannya itu 370 km per jam hingga 864 km per jam dengan hulu ledak seberat 30 kg. Roket ini dipercaya bisa menghancurkan target dengan mudah. Setelah angkatan laut, pindah lagi untuk melirik angkatan udara dari Israel. Di segmen ini, kita tentu gak boleh lupa dengan jet tempur andalan milik Israel yaitu Boeing F-151 yang pernah maju dalam Perang Teluk di tahun 1991. Setidaknya, Israel punya 25 biji pesawat tempur cangki ini yang diperuntukkan untuk serangan udara ke darat dan juga serangan udara ke udara. Kemampuan cangki dari F-151 ini bukan hanya terletak dari persenjataannya, namun juga dari penggunaannya di tangan para pilot. Dari info yang beredar, pilot jet tempur ini bisa menembak hanya dengan menggunakan konfirmasi suara saat melihat target yang cukup dekat. Jadi, tidak ada lagi malfungsi alat yang bisa ditakutkan oleh sang pilot. Oh iya, bicara mengenai Boeing F-151 milik Israel, siapa sangka kalau tipe paling mutahir dari pesawat ini yaitu Boeing 151X akan dimiliki Indonesia dalam waktu dekat setelah mendapat lampu hijau dari Amerika. Dengan keberadaan jet tempur canggih ini, negara kita diharapkan bisa jadi salah satu negara dengan kekuatan militer terkuat di ASEAN. Di zaman modern sekarang, bukan cuma jet tempur, tapi penggunaan drone dalam melakukan misi juga hal yang lumrah digunakan. Israel tentu tidak ketinggalan dalam melakukan pengembangan drone karena mereka memiliki IAI Herob Drone. Nah tugas dari drone ini cukup krusial untuk angkatan udara Israel karena bisa mengambil resiko yang tinggi. Mulai dari melakukan pengintaian hingga menabrahkan diri sebagai bentuk serangan. Keberadaan dari drone canggih ini memang terbilang hanya sekali pakai, tapi tentu sangat berguna dalam pertempuran yang sebenarnya. Nah membahas Israel masih ada satu lagi yang wajib dibahas yaitu Iron Dome yang merupakan sistem pertahanan utama dari Israel. Dalam beberapa waktu terakhir, sistem pertahanan ini sudah sering aktif atas serangan yang dilakukan Hamas pada ibu kota Israel. Secara sederhana, Iron Dome ini memiliki mekanisme kerja menembakkan misil untuk membuat misil yang menyerang Israel hancur sebelum menyentuh daratan. Makanya bagi mereka yang tinggal di Tel Aviv, ledakan misil yang berbenturan adalah hal yang lumrah untuk didengarkan. Persoalan akurasi, Iron Dome dipercaya bisa menangkan lebih dari 95% misil yang masuk ke wilayah Israel dengan menggunakan radar dan juga sistem peluncuran yang canggih. Dalam seharinya, Iron Dome bisa meluncurkan misil pertahanan hingga 200 biji dalam semalam. Nah, dari berita yang beredar, satu biji dari misil Iron Dome ini memiliki harga sekitar 2 miliar rupiah. Jadi, kalau 200 biji semalam, Israel ngabisin 400 miliar rupiah, geng. Wow, untung aja Indonesia itu negara aman-aman baik ya. Kalau konflik kayak di sana, kita bisa punya duit dari mana buat pertahanan diri? Israel mah aman, ada Mama Rika ama Arab Saudi yang backing ya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!